Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar kalian pengopi elektronik Benung-benung dan kalian selalu sehat ya Selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang berkuasa Nah di kesempatan kali ini Saya akan melakukan uji tes eksperimen Tentang baterai 18650 Tentunya hal ini tidak terlepas Dari video part 2 kita kemarin ya Yang mana video di part 2 kemarin Kita telah belajar Cara mengukur dari kapasitas Baterai 18650 Yang copotan dari baterai laptop Kemudian bagaimana Cara mengukur dan Memesahkan dari baterai-baterai yang baik Dan baterai-baterai yang sudah tidak baik Artinya baterai yang layak Untuk kita gunakan ketika Kita ingin membuat sebuah Baterai pack Nah di video kali ini Saya akan coba memberikan Kapasitas baterai yang sama pada Susunan 3S ini Kemudian membandingkannya dengan Baterai 3S dengan Kapasitas baterai yang berbeda Nah di percobaan yang pertama ini Saya coba menggunakan Baterai 18650 Yang mempunyai kapasitas rata-rata Di 1400 mAh Ini telah kita tes ya Kemudian saya charger terlebih dahulu Baterai ini sebelum kita Melakukan pengurasan Ataupun memberikannya Sebuah beban Agar kita mengetahui Baterai mana yang akan Lebih drop lebih dahulu Ataupun dia akan Rata-ratanya juga sama drop Sekarang pengisiannya telah penuh Waktunya kita untuk Memberikannya tes Memberikannya sebuah beban Oke sekarang kita ukur Terlebih dahulu tegangannya Rata-rata tegangannya Berada di 4,1V Setelah kita charger Charger tadi ya Kemudian saya ukur outputnya Dia terdapat bervol Ada di 12,5 Oke Ini saya menggunakan BMS dari bekas laptop ya Kemudian saya menyiapkan Sebuah alat Yaitu alat dummy load Ini dummy load elektronik Dan untuk memberikan Beban pada baterai ini Bagaimana keadaan baterai Setelah dia diberikan Beban dengan Rata-rata Kapasitasnya di 1400 mAh Oke sekarang kita uji saja Kita tes Saya coba untuk menaikkan load Dari beban BMS ini Baterai TKS Kita perhatikan tegangannya Mana baterai yang akan cepat drop Terlebih dahulu Apakah dia dropnya akan sama Oke di Alat dummy load itu Sudah tertarik Berapa ampere Itu 5 ampere Ini kalau saya kalibrasi Alat dummy load ini Itu selisihnya 300 Yaitu selisih 300 mAh Lebih kecil Dari standarnya Ini sudah saya perbandingkan Sekarang kita perhatikan saja 3,3 volt 3,2 dan 3,4 Kita perhatikan kawan Baterai manakah Yang akan lebih cepat drop Coba saya naikkan kembali Panas bro Ini head scene nya panas ya Jangan Bukan jangan Sebenarnya Memang tak panas dia Memang sudah takdirnya Dibuat seperti itu Oke Kalian perhatikan Di multi yang tengah-tengah Itu sudah mencapai Titik 3,3 volt Yang lainnya Masih berada Titik abol Sekarang dia sudah berada Di 2,75 Kalau kita perhatikan Di multi digital Yang tengah-tengah Itu paling cepat drop Di 2,75 Terus kita perhatikan Di modul Dummy load itu Maka dia akan putus Nyambung Putus nyambung Ini artinya BMS nya protect Sekarang yang saya coba Turunkan saja Dari Dummy load ini Nilai resistansi nya Agar ia slow Turunnya Kalau kita perhatikan Baterai multi digital Yang tengah-tengah itu Sudah mencapai 3.4 volt Dan kalau saya Rabah Baterai nya memang Panas ya Kalau Hal ini sebenarnya Tidak baik Untuk baterai 18650 Karena ini adalah Penyiksaan Pada sebuah baterai Tapi tidak masalah Ini adalah Untuk mengetahui saja Dengan kapasitas Yang hampir sama Kita bisa mendapatkan Artinya Bisa maksimal Kita membuat baterai pack Artinya drop nya itu Hampir sama Walaupun kita Tidak memiliki rata-rata Saya juga heran Di baterai Tengah-tengah itu Rupanya bukan Di tengah-tengah Setelah saya selusuri Rupanya Multi digital Yang di tengah-tengah itu Bukan mengukur Dari 1413 Atau baterai Yang tengah-tengah Melainkan Dia di Mengukur di Baterai yang paling Tepi kanan Di 1404 Nah ini dia Baterai yang diukur Nanti saya lihatkan Saya sempat juga bingung Kenapa kok Baterai yang 1413 itu Lebih cepat drop Daripada yang sebelah kanan Sekarang Coba saya Perlihatkan Ke kalian Agar ini agak Supaya lebih Nampak nyata Tidak ada Dusta di antara kita Bahwa memang Yang diukur di Multi yang tengah-tengah Itu adalah Baterai yang Tepi pinggir sebelah Kanan sekali Yang berada di 1404 Itulah yang Paling cepat drop Saya coba Tampilkan Kabelnya ya kawan Ini adalah Kabel yang berada Di multi digital Yang tengah-tengah Itu dia Mengukur di 1404 Jadi Baterai itulah Yang paling Cepat Dropnya Ketika Kita beri Beban Jadi Dengan Memparalel Memparalel Men seri Baterai Dengan Rata-rata Di 1400 Milihan Terang durasinya Sedikit Agak Lebih Lama Walaupun Ternyataan Ya pada 1404 Itu lebih Cepat Drop Daripada 1413 Demikian ya kawan Tes-tes kita kali ini Maksimal Minimalnya Dengan mempunyai Baterai Di 1400 Itu Durasi Mainnya Akan Lebih Lama Ya Kalau kita Coba Perlihat Ini Hanya Sekedar Tes Eksperimen Biasa Nanti Untuk Kesimpulan Dan Persepsi Silahkan Kalian Yang Menentukannya Saya Memberikan Eksperimen Mudah-mudahan Eksperimen Ini Dan Uji Coba Ini Bermanfaat Untuk Saya Dan Untuk Kalian Juga Sebagian Saya Bagikan Ini Kepada Kalian Agar Kalian Khususnya Pemula Seperti Saya Dan Juga Pemula Pemula Mungkin Ada Yang Bagi Kalian Itu Bisa Sedikit Memahami Dan Untuk Yang Master Baterai Laptop Baterai 186840 Jika Ada Kekurangan Dalam Tes Eksperimen Ini Mohon Diberikan Komentar Saya Yakin Banyak Dari Para Pakar Pakar Baterai 185450 Menonton Video Ini Cuman Dia Tidak Bawa Komentar Saya Meyakini Itu Dan Saya Berharap Kepada Kalian Setelah Menonton Video Ini Maka Masalah Masalah Ataupun Kendala Yang Kita Baterai Baterai Akan Sedikit Lebih Tahan Lama Oke Walaupun Kita Tidak Bisa Mendapatkan MAH Yang Hampir Sama Oke Demikian Saya Tes Dulu Raba Dari Hs Panas Bro Luar Biasa Panas Untung Ada Kipas Dan Hs Kalau Tidak Meleleh Ke Restor Kapur Dan Mos Pes Oke Karena Baterai Kita Hajar Oke Kawanku Kita Sudah Dulu Tes BMS Baterai PEC C3S Ini Dengan Menggunakan Kapasitas Baterai Yang Hampir Sama Demikian Tidak Akan Memiliki Durasi Yang Ramah Dan Drop Nya Pun Hampir Rata Rata Sama Walaupun Akan Tetap Nilai Kapasitas Yang Terendah Akan Lebih Cepat Demikian Oke Untuk Selanjutnya Kita Akan Coba Mengecek Dari Baterai 3S Ini Dengan Kapasitas Yang Acak Ada Di 1088 Ada 474 Dan Ada 1162 Bagaimana Keadaannya Setelah Kita Charger Nanti Dan Kita Berikan Lode Tapi Sebelumnya Saya ukur Terlebih Dalu Tegangannya Rata Rata Mempunyai Tegangan Di 4V Dan 4,1 Oke Kita Anggap Saja Bahwa Eksperimen Ini Kita Copot Baterai Laptop Langsung Kita Buat Baterai Seolah Kita Tidak Mengecek Kapasitas Real Dari Baterai Yang Kita Punya Jadi Kan Ini Sebenarnya Mempunyai Masalah Tapi Baiknya Kita Tes Saja Apa Akibatnya Jika Tidak Memeriksa Ataupun Mengecek Kapasitas Baterai Yang Kita Miliki Itu Langsung Kita Buat Baterai Pack 3S Oke Sekarang Akan Saya Coba Rangkai Terlebih Dahulu Untuk Pengetesan Ini Agar Lebih Mantap Saya Coba Charger Dah Terlebih Dahulu Saya Coba Isi Dari Baterai Ini Kalian Perhatikan Baterai Yang Tengah Tengah Itu Lebih Cepat Menaip Oke BMS Cut Off Protect Di 13,2 Sekarang Coba Saya Charge Kembali Nah Di Multi Yang Tengah Tengah Itu Indikator Indikator Lowbed Timbul Lagi Ya Allah Oke Nanti Kita Ganti Dulu Baterainya Oke Sekarang Proses Pengisian Telah Berjalan Di Arus 220 Milli Amper Oke Sekarang Kita Perhatikan Baterai Di Tengah Tengah Mencapai Titik Yang Paling Tertinggi Kenapa Karena Kapasitasnya Cuma Di 474 Jika Dia Mengisi Proses Pengisian Akan Lebih Cepat Penuh Demikian Kesimpulannya Sehingga Baterai Yang Mempunyai Kapasitas Yang Itu Belum 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 Penuh Belum Bisa Penuh Artinya Pengisian Tidak Bisa Rata Kita Bisa Perhatikan 4,23 Itu 474 4,18 Itu Baterai Yang Ada Di 1088 Amper Kemudian 4,16 Yang Pemunyai Baterai Orang Itu 1162 Kemudian Setelah BMS Menyatakan Baterai Ini Penuh Dan Hal Yang Paling Menyedihkan Adalah Baterai Yang Di Tengah Tengah Itu Paling Cepat Drop Cuma 4,09 Ya Bro Kapasitas Yang Paling Kecer 424 Amper Kapasitas Sekarang Saya Set Dulu Untuk Memberikan Tegangan Kepada Dumi Load Ini Disupply Tegangan Sebesar 12 Pol Plus Kipas Kipas Segalaan Itu Kemudian Saya Coba Beri Beban Dia Kita Kasih Beban Dan Akan Saya Coba Naikkan Load Apa Yang Akan Terjadi Ketika Pengisiannya Juga Lebih Cepat Dan Apakah Pengurusannya Juga Lebih Cepat Baterai Yang Kapasitas Yang Mempunyai Yang Lebih Kecil Kita Saksikan Kawanku Ya Benar Adanya Bahwa Kapasitas Baterai 474 Lebih Cepat Terkuras Di Arus 1680 MAh Kurasannya Ditambah 300 Karena Ini Selisihnya Lebih Sedikit 300 MAh Saya Coba Naikkan Load Kembali Sedikit Sekarang Sudah Membaca Di Tegangan 2,7 Di Baterai Yang Tengah Tengah Itu Dia Akan Lebih Cepat Drop Kawan Dan Akan Lebih Cepat Terkuras Jadi Kerugiannya Dengan Menggunakan Sistem Acak Tidak Mengukur Dari Baterai Jika Ada Kita Masukkan Baterai Yang Kapasitas Yang Sangat Rendah Itu Akan Memperpendek Dari Durasi Baterai Pack Kita Durasi Main Sehingga Baterai Yang Mempunyai Tegangan Yang Masih Cukup Itu Akan Terikut Off Jadi Baterai Pack Kita Akan Off Gara Masalah Baterai Yang Mempunyai Kapasitas Yang Rendah Kita Perhatikan Saja Sekarang Dia Sudah Tegangan 2,7 Dan 2,75 Itu BMS Langsung Cut Off BMS Akan Cut Off Jika Baterai Sudah Yang Terdeteksi 2,75 Karena Susunan Seri Itu Baterai Ada Yang 2,75 Ada Yang Berbeda Tapi Sepertinya Ini Protect Dilakukan Oleh BMS Karena BMS Mencatat Ada Baterai Yang Tegangan Di 2,75 Atau Kebawah Itu Langsung Protect BMS Kalian Lihat Saja Di Amper Dumi Load Itu Kosong Kembali Ke 0 Seolah Ini Tanpa Beban Jadi Durasi Waktu Kita Penggunaannya Itu Akan Lebih Cepat Gara Gara Kita Memasukkan Baterai Yang Kapasitas Kecil Sekarang Saya Akan Menggantri Baterai Ini Dengan Kapasitas 1477 Yang Tadi Kita Kuras Tapi Belum Saya Isi Demikianlah Kawan Tes Ujiku Coba Kita Kali Ini Dengan Menggunakan Baterai Yang Kapasitasnya Hampir Sama Dan Kapasitas Baterai Yang Berbeda Bagaimana Perbandingan Dan Itunya Semoga Ada Bermanfaat Setelah Kalian Menonton Video Baik Kawan Maafkan Atas Kekurangan Bahasa Indonesia Saya Kurang Baik Dan Benar Dan Jika Yang Salah Mau Dimaafkan Ya Sekolah Punya Juga Tidak Tinggi Tinggi Benar Sampai Sekolah Rendah Tapi Tidak Melumpuhkan Keyakinan Kita Untuk Saling Berbagi Selamat Menyaksikan Salam Sehat Untuk Kalian Terus Berksimen Coba Dan Coba Jangan Takut Gagal Jangan Takut Rugi Kali Ini Akan Mendapatkan Ilmu Pengetahuan Kita Stay Created And See you Next Time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton